Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta karyawan Dan tak lupa anak-anakku sekalian Yang kami banggakan Semoga kita dalam keadaan sehat Dan dinilungi oleh Allah SWT Amin Alhamdulillah pada saat ini Kita bertemu kembali Dalam pembelajaran Sejarah kebudayaan Islam Untuk kelas 4 Tentang Hijrahnya kaum muslimin Ke Habasyah Untuk bagian pertama Untuk itu Mari kita awali Dengan pembelajaran ini Dengan doa Semoga hajat kita dikaburkan oleh Allah SWT Dan agar supaya Ilm kita bermanfaat Amin Alhamdulillah Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah 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 Di rumah Sekolah ataupun yang lain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Tambah banyak Hal ini membuat kaum kafir Quraish Semakin benci kepada Islam Sehingga kaum kafir Quraish ini Melakukan penyiksaan dan pembunuhan Terhadap kaum Islam pada saat itu Nabi Muhammad SAW Sangatlah prihatin Melihat keadaan kaum muslimin Yang semakin tertekan Sementara Nabi Muhammad SAW Masih aman Karena mendapatkan penlindungan Dari paman beliau Abu Talib Dalam keadaan yang sangat sulit tersebut Turullah Wahyu yang mengisyarakan Agar Nabi Muhammad SAW Dan kaum muslimin hijrah dari Kota Mekah Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ibadil Lathina amanu taku Rabbakum Lilladina ahsanu Fihadihid dunya Hasana Wa ardu Allahi wasi'ah Innama Yuwaffas Sabiruna Ajarahum Bi ghairi Hisab Yang artinya Katakanlah Wahai hamba-hambaku Yang beriman Bertakwalah Kepada Tuhanmu Orang-orang yang berbuat Baik di dunia ini Memperoleh kebaikan Dan bumi Allah itu Adalah luas Sesungguhnya Hanya orang-orang yang bersabdalah Yang dicukupkan pahala Mereka tanpa Batas Sesungguhnya Hanya orang-orang yang bersabarlah Ya Maksudnya bersabar Bukan bersabda Mohon maaf ya Bersabarlah Yang dicukupkan pahala Mereka tanpa Batas Quran Az-Zuman Ayat 10 Nabi Muhammad SAW Telah mengetahui bahwa Raja Habasyah adalah Raja yang sangat adil Dan bijaksana Ia tidak suka Membiarkan Kegoliman Terjadi Di sekitarnya Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW Kemudian Memerintahkan Kaum muslimin Untuk berangkat Hijrah ke Habasyah Guna Menyelamatkan Jiwa Dan agamanya Habasyah Adalah Negeri Yang terletak Di sebelah Selatan Penua Afrika Yang kini Dengan Dikenal Dengan Nama Etopia Masyarakatnya Dikenal Sebagai Bangsa Al-Habasyi Yaitu Bangsa Sudan Atau Bangsa Berkulit hitam Masyarakat Disana Mayoritas Memeluk agama Nasrani Nama Raja Habasyah Adalah Ahsama An-Najasi Ya Ahsama An-Najasi Dan juga Penganut agama Nasran Jadi Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Menyuruh Ke Hijrah Ke Habasyah Kok Tidak Ke Iran Ataupun Ke Syam Kenapa Seperti itu Karena Posisinya Melihat Yang strategis Saat itu Yaitu Di negara Habasyah Atau Etopia Kenapa Kenapa Seperti itu Karena Raja Najasyi Atau Rajanya Di Habasyah Sana Ini Mempunyai Sifat Yaitu Adil Dan Bijaksana Beliau Bisa Memilih Dan Memila Mengetahui Hal yang Baik Dan Buruk Dan Bisa Menjadi Hakim Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menyuruh Para Sahabatnya Untuk Hijrah Ke Habasyah Itu Alasannya Untuk Hijrah Ke Habasyah Yang Pertama Rombokan Kaum Muslim Berangkat Hijrah Ke Habasyah Untuk Pertama Kalinya Pada Bulan Rojab Tahun Kelima Kenabian Tepatnya Pada Tahun 615 Masei Mereka Keluar Dari Mekah Menuju Pelabuhan Sahibah Pada Malam Hari Dengan Cara Mengendap Agar Tidak Diketahui Oleh Orang Kaum Kafir Quraish Dari Pelabuhan Mereka Kemudian Berlayar Menuju Habasyah Dengan Menggunakan Dua Kapal Yang Disewa Dari Yaman Perhombongan Hijrah Ini Terdiri Dari Sebelas Laki-laki Dan Lima Perempuan Dengan Dipimpin Usman Bin Affan Rombongan Laki-laki Diantaranya Yang Pertama Usman Bin Affan Kedua Usman Bin Mas'un Yang Yang Ketiga Abu Salam Yang Keempat Abdurrahman Bin Auf Yang Kelima Zuber Bin Awam Yang Keenam Abu Sabran Bin Abu Rahman Yang Ketujuh Utbah Bin Rabiah Yang Ketelapan Amr Bin Rabiah Yang Kesembilan Sahal Bin Al-Baydah Yang Kesepuluh Abu Huzaifah Yang Kesebelas Mus'ab Bin Umar Ada Pun Dari Kalangan Kaum Wanita Diantaranya Sebagai Berikut Yang Pertama Rukaiyah Binti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Adalah Istri Dari Usman Bin Affan Umi Kulsum Binti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Layla Ummu Salamah Dan Sahla Binti Suhail Kedatangan Rombongan Di negeri Habasyah Setiap Di negeri Habasyah Rombongan Ini Mendapatkan Sambutan Yang Sangat Baik Dari Rajan Najasyi Kaum Muslimi Diberi Kebebasan Untuk Tinggal Di Habasyah Dan Diberi Kebebasan Pula Untuk Melakukan Ibadah Dengan Tenang Rombongan Kaum Muslimi Tinggal Selama Kurang Lebih Tiga Bulan Lamanya Rajan Najasyi Sangat Menghormati Tamu Yang Datang Dengan Baik Kaum Muslimin Merasa Aman Di negeri Habasyah Namun Sebaliknya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Kaum Muslimin Yang Tinggal Di Mekah Harus Melakukan Da'wah Islam Tantangan Yang Dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Kaum Muslimin Di Mekah Semakin Berat Mereka Disiksa Menerima Siksaan Berupa Fisik Serta Ucapan Sampai Sampai Menuju Pembunuhan Karena Hal ini Kebencian Akan Kaum Kafir Kuras Terhadap Ajaran Agama Islam Akan Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu 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 Pergi Masjid Harem Masjid Harem Sekumpulan Besar Femuka Dan Tokoh Kau Kuras Tengah Berada Disana Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kemudian Telah Berdiri Di Tengah Mereka Membajakan Quran Surah Najam Tiba-tiba Orang-orang Kafir Qures Tersebut Sebelumnya Belum Pernah Mendengar Secara Langsung Bacaan Bacaan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Masuk ke relung jiwa Para pemuka Quraish Sehingga mereka hanya terpaku Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Setelah Nabi Muhammad s.a.w. Membaca ayat yang terakhir Yang artinya Maka bersujudlah kepada Allah Dan sembahlah dia Beliau pun kemudian bersujud Para pemuka Quraish Yang sejak tadi mendengar Terkesima Dengan bacaan Nabi Muhammad s.a.w. Serentak mereka Melakukan sujud mengikuti gerakan Nabi Muhammad s.a.w. Seraya mereka ini terhipnotis Dengan Lantunan Ayat suci Al-Quran Mereka tidak menguasai diri sendiri Setelah mendengar Lantunan Quran surah An-Najam Yang sangat indah Mereka tidak menguasai diri Sendiri Sehingga Mereka ini melakukan sujud Bersamaan Keagungan firman Allah s.a.w. Seakan-akan telah meluluhkan Sifat kesombongan Dan keangkuhan mereka Jadi Nabi Muhammad s.a.w. Membacakan Quran surah An-Najam Untuk mendakwakan Mendakwakan ajaran Islam Di Di depan Ka'bah Yang pada waktu itu Banyak di kalangan Kaum kafir Quresh ini Pemuka-pemuka Quresh berkumpul Pada saat itu Nabi Muhammad s.a.w. Membacakan Quran surah An-Najam Yang Notabene Kaum kafir Quresh ini Belum pernah mendengar Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Sehingga mereka ini Terhipnotis Sehingga Mereka ini Tidak sadar Tidak sadar Dalam arti tidak sadar ini Kosong Terkesima Dengan Keindahan Firman Allah Ketika Di ayat terakhir Yang dibacakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Maka Dengan yang artinya Maka bersujudkan kepada Allah Dan sebalah dia Ketika Nabi Muhammad sujud Kaum kafir Quresh ini pun Ikut sujud Ya Sehingga Apa ya Istilahnya Terhipnotis Oleh Kalamullah Mereka Tanpa sadar Melakukan Sujud tersebut Kejadian Tersebut Mendapatkan Kecaman Dari teman-teman mereka Yang tidak berada Di lokasi saat itu Para pemuka Quresh tersebut Berbohong Dengan mengatakan Jika mereka Bersujud Karena Nabi Muhammad s.a.w. Telah bersujud Kepada berhala 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 yang ada di sana Ini alibi mereka untuk Mengelabui teman-teman mereka yang Marah atas tindakan kaum kafir Quresh yang ada Di depan Kak Bapak pada waktu itu Mereka melakukan sujud Dan menirukan Ya Menirukan Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian Teman-temannya yang lain Kaum kafir Quresh yang lain Ini memberikan kecaman Bahwasannya Mengapa Kalian bersujud kepada Tuhannya Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian kaum kafir Quresh ini Berbohong kepada Teman-temannya Bahwasannya Kami itu sujud Karena Nabi Muhammad s.a.w. Bersujud kepada Berhala Alasannya seperti itu Dengan tujuan apa mereka berbohong Yaitu Agar tidak dapat mendapatkan kecaman Dari teman-teman beliau Teman-teman mereka Ya Tidak mendapatkan kecaman Tidak dapat hinaan Intinya Mencari Titik aman Kembalinya Rombongan ke Mekah Kabar tentang sujudnya Pemuka Quresh Terdengar Ketelinga rombongan Yang berada di Habasya Sehingga Rombongan memutuskan Untuk kembali ke Mekah Pada bulan Syawal Pada tahun yang sama Setelah sampai Tepat Yang tidak jauh Dari Mekah Mereka akhirnya Mengetahui peristiwa yang sebenarnya Sebagian mereka Ada yang kembali ke Habasya Sedangkan sebagian melanjutkan ke Mekah Secara diam-diam Dan berlindung ke rumah Seorang yang Seseorang dari Suku Quresh Jadi Pada waktu itu Sujudnya Kaum kafir Quresh ini Terdengar sampai Ke sahabat-sahabat yang hijrah Pada waktu itu ke Habasya Dikira Bahwasannya Di Mekah ini Sudah Tunduk kepada Nabi Muhammad Sehingga mereka Kembali ke Mekah Disampai Sampai di tempat Yang tidak jauh dari Mekah Mereka menyadari Bahwasannya Berita ini Hanya hoax Ya Dalam itu bukan hoax Maksudnya Tidak Sesuai dengan Pikiran Mereka Ternyata Mereka Hanyalah Apa ya Istilahnya Bermain-main Gitu Ya Dan tidak tetap Melakukan Pencihsaan terhadap Kaum muslimin Ada yang Sebagian Kembali ke Habasya Ada yang kembali Kemekah Wallahu'ala Bismillah Semoga Pembelajaran ini Dapat menjadikan Ibruh kita Untuk Lebih dekat Kepada Allah Dengan Menambah Keimanan kita Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W Mari kita tutup Dengan doa Semoga Ilmu kita Bermanfaat Keluangkah kita Dilembungi oleh Allah S.W Dan kita Mendapatkan Ilmu yang Manfaat Fidini Wadduliyahat Al-Afir Amin Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Inna Al-Insan Lafih khusrin Illa Illa Al-Ladzina Aamanu Aamil Al-Shalihahat Watawasaw Bil-Hak Watawasaw Bil-Shab Rabbana Adina Fit Dunya Hasana Wafil Al-Akhirat Asalat Tawakina Adab Al-Nar Walhamdulillahi Rabbil Al-Anamin Minya Faminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh